selamat datang kembali di channel board netrader di video kali ini saya akan mengaksa untuk perkaman pergerakan samsam dan indeks yang pertama itu ada saham isat kedua excel ketiga TLKM keempat friend kelima era ke enam eral ke tujuh entel ke delapan tabik ke sembilan tower ke sepuluh ke sebelas asa dan terakhir ASLC langsung saja ke indeks indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,23% harga 7.311 dan transaksi sampai saatnya buat video ini ada 14,8 triliun tutupannya di 7.316 berarti naik sedikit 5 poin hari ini ada rebalancing MSGI jadi pergerakan memang anomali ya dan ya lumayan besar lah transaksi karena rebalancing besok itu mungkin atau lusa udah normal lagi kalau nggak besok lusa normal lagi mungkin di bawah 10 triliun lagi ya jadi seperti itu aja langsung saja ke technicalnya untuk IASG oke ini cukup bagus tutupannya 7.316 ya ya oke untuk mencoba naik masih ada peluang kalau menurut saya masih mencoba naik lagi karena hari ini dia membentuk higher high dan higher low jadi ya ada peluang lah besok coba rebound menguji area 7.367.380 atau minggu depan mencoba swing atas sekali lagi baru mungkin di awal Maret ya tapi itu belum pasti juga kita lihat aja nanti pokoknya responnya untuk IASG itu sinyal dia lemah dan ada potensi untuk turun lebih dalam kalau sudah tutup di bawah 7.270-7.280 kalau dia tutup di bawah itu besok atau minggu depan sinyal turunnya itu besar ya seperti itu aja untuk IASG langsung saja kesan pertama ada ISAT yang ditutup dia ke 11.425 menguat 2,22% langsung saja katakan ISAT luar biasa tapi dibanting turun apakah tutupannya di McDon coba lihat ya enggak ya normal ya nih turunnya co oh malah naik nih naik 125 poin berarti naik 1% ya tutupannya price market di 15.49 tuh 11.300 tutupannya di 11.425 jadi normal aja dan memang ada yang profit taking di atas karena ya sudah tinggi dan dia mencapai 12.000 jadi gimana nih untuk ISAT karena Bapak Ibu perhatikan volume di atas makin besar berarti buying power kan makin kuat tapi yah tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya lah untuk sekarang supportnya itu bisa di 11.000 di area ini ya ini ditutup jadi support seperti ini ya jadi seperti itu aja untuk ISAT kalau ditanya boleh beli enggak sekarang kalau menurut saya janganlah jangan dipaksa lah Bapak Ibu ketinggalan waktu itu kalau mau beli di area bawah ini ini naked-nekatan atau beli pas dia break resistennya nih ikan volume besar nih nah udah tuh naked tuh pas saat itu tuh pasti volumenya lebih besar tuh saat dia tembus 10.000 nya ya udah itu naked sekarang belum saatnya seperti itu aja untuk ISAT langsung saja ke selanjutnya ada Excel yang ditutup jika 2380 menguat 2,14 persen langsung saja ke teknikannya wah Excel sih bagus pola patent plate volume besar dan dia break resisten 2000 oh enggak break ya gagal juga nih gagal dia tembus tapi cukup bagus kalau dia bisa tembus 2400 nya paling enggak 2550 arahnya ya dia nge swing atas nih ada pola patent plate semoga terkonfirmasi akan terkonfirmasi kalau dia breakout se-2400 nya besok ya tapi kalau besok dia koreksi wah gawat juga tuh bisa gagal ya atau sideway lah catatannya ya sekarang itu yang turun di bawah 2280 untuk tren jangka pendeknya kalau dia turun di itu nge swing bawah lebih dalam lagi ya seperti itu aja untuk Excel gimana nih yang punya kalau punya di 2300 ya pola trend aja atau sisakan satu persen lah kalau dia koreksi sisa satu persen profitnya bisa ditepe dulu nanti buyback di bawah seperti itu aja untuk Excel langsung saja ke selanjutnya ada TLKM yang ditutup dega 4000 menguat 0,25 persen langsung saja ke teknikannya TLKM kalau menurut saya ada peluang nge swing atas lagi ya ini dia retest kalau bapak ibu perhatikan volume nya tuh lumayan meningkat walaupun buangan tapi ini ekor dan dia hari ini membentuk higher high higher low oh nggak higher low nya nggak higher high aja dan ini bisa jadi swing low kalau dilihat dari time frame weekly nya bisa jadi swing low nih semoga ya dia tembus lagi 4200 karena saya juga punya TLKM target saya dia ke 4200 4250 dulu sebelum itu koreksi ini bisa jadi swing low dulu kan ini airnya resistant yang dia break dan dia retest nah kalau minggu depan rebound atau besok rebound menarik tuh pokoknya bertahan di atas 4000 masih oke lah untuk tren jangka pendek kalau turun dari itu ya kalau saya out dulu tapi kalau bapak ibu mau simpan juga nggak masalah sebenarnya telkom cuman rugi waktu aja ya tapi oke lah kalau mau disimpan ya tinggal air press down aja seperti itu aja untuk TLKM saat ini besok itu harusnya rebound kalau mau oke seperti itu aja untuk TLKM langsung saja ke selanjutnya ada friend yang ditutup dega 53 menguat 1,92 persen juga menarik langsung saja ke teknikannya friend hari ini menarik tapi kemungkinan juga ada rebalancing dari asing ya karena volume meningkat signifikan hari ini tapi oke kemungkinan besar kalau bukan rebalancing hari ini ada akum nanti bapak ibu cek di broker summary nya nunggu buka broksumnya kalau memang ada volume aku hari ini besok tembus tuh bisa 55 kita lihat karena ini volume meningkat cukup signifikan ya ada peluang apalagi dia sudah membentuk higher high jadi seperti itu aja untuk friend langsung saja ke selanjutnya ada era yang ditutup dega 474 terkoreksi 1,25 persen langsung saja ke teknikannya era di pucuk harum ya tapi belum tentu juga turun cuman ya itu harga belinya bapak ibu nanggung ya kalau naik kalau turun siap nggak itu aja ya kalau untuk era saat ini lebih ke wet and see time prime weekly nya memang bagus volume bagus ya bisa lanjut minggu depan tapi kalau bapak ibu baru beli harga sekarang itu hitung aja risk reward gitu aja ya kurang ideal kalau di grubor netrader tuh udah beli dari 440 ya bahkan dari bawah itu jadi seperti itu aja untuk era langsung saja ke selanjutnya ada era yang ditutup dega 344 sama harga penutupan hari sebelumnya tiba-tiba turun sudah naik tinggi 30 poin tadi era ya langsung saja ketenikannya era volume meningkat tapi lihat candle nya jarum ada yang profit taking mungkin ini yang beli dari bawah tuh sudah mulai profit taking ya tapi masih area ya area-area resisten kita lihat aja lah semoga nggak gagal bertahan di atas 340 lah ya tapi kalau dia swing ke bawah sih saya mau perhatikan nih kalau dikasih 330 nanti aja lah saya lihat untuk era ya seperti itu aja untuk era lebih ke wet and see atau lihat besok kalau memang ada bank power baru masuk ya saat ini belum seperti itu aja untuk era langsung saja ke selanjutnya ada emtel yang ditutup dega 635 ntar koreksi 0,78 persen langsung saja ketenikannya emtel ini kalau bapak ibu perhatikan ada volume yang cukup meningkat dan ada ekor panjang sepertinya ada bank power cuman tetap ya selama emtel tuh di bawah 650-660 masih berpeluang turun lagi bahkan ke 600 ya dia itu harus naik mau apapun ceritanya titik aman emtel itu 650-660 kalau dia sudah di atas itu baru aman ya di bawah itu masih berpeluang ke 600 seperti itu aja untuk emtel langsung saja ke selanjutnya ada tebik yang ditutup di harga 1860 ntar koreksi 2,1 persen langsung saja ketenikannya tebik kayaknya belum juga masih sideways ya sabar aja lah kalau untuk tebik ini tebik ini juga aman kalau dia sudah di atas 1900 atau lebih konfirmasi untuk uptrend itu 2000 itu aja untuk tebik kalau bapak ibu mau kumpul-kumpul dulu sabar menunggu boleh sampai 1800 tapi sabar ya seperti itu aja untuk tebik langsung saja ke selanjutnya ada tawar yang ditutup di harga 920 ntar koreksi 1,6 persen langsung saja ke teknikannya tawar ada rejection apakah ini markup ya karena tarikannya luar biasa nih tawar lumayan ya tarikannya dari 895 ke 920 berarti 25 poin tarikannya hampir 3 persen ya dan besok tuh bisa markdown lagi di bawah turun open gap down jadi belum bisa dianalisa secara teknikal karena ya satu dua hari ini hari ini dan besok tuh anomali pergerakan market normalnya lagi minggu depan jadi seperti itu aja ya untuk tawar tunggu aja normalnya tuh mungkin besok gap don't open market ya karena hari ini ditarik hampir dua hampir tiga persen seperti itu aja untuk tawar langsung saja ke selanjutnya ada Sen ya ini saham sebenarnya nggak perlu dianalisa juga ya di situ situ aja saya nih ya coba lihat belum menarik nih Sen nanti aja tunggu di atas 60 untuk Sen nggak perlu banyak analisa nih Sen disitu-situ aja seperti itu aja tersen langsung saja ke selanjutnya ada asa yang ditutup di harga 735 menguat 0,68 persen langsung saja ke teknikannya asa ini mulai menarik tapi harga sekarang kan anggung supportnya 700 tapi kalau dia tembus 750 770 nya bisa uptrend dia mematakan trend downtrend paling nggak dia nge swing bisa sampai ya bisa sampai 880 lumayan ya risk reward bisa seperti ini cuman kalau belum breakout dia itu kemungkinan sideways sideways aja di situ ya ya lihat aja 1-2 minggu ke depan seperti apa pergerakan asa tapi menarik kalau dia bisa tembus 760 nya ya seperti itu aja untuk asa langsung saja ke sam terakhir ada slc yang ditutup menguat 1,8 persen ke harga 108 langsung saja ke teknikannya slc udah berhasil break 100 cuman dia belum ada swing low tunggu dia mau bentuk swing low nya ya siapa tahu di koreksi dulu 100 103 baru enter nah ini ya perkiraan saya juga pola dead cat bone ternyata bertahan di atas dan breakout nah seperti ini nih kalau kita beli di pucuk kebetulan naik enak tapi kalau dia false break turun nah itu itu gunanya stop loss dulu kalau false break seperti ini nih ya ini beli di pucuk belum tentu juga turun kan dia naik tapi ya seperti itu ya kita lihat kalau saya tunggu dia ada koreksi di area level kritisnya ini 100 dan kebetulan situ ada MA200 saya tunggu di situ aja slc kalau dikasih kalau dia naik terus mungkin kalau memang oke ya trading cepat harga atas tapi seperti itu aja untuk slc cukup sampai di sini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel bonnet trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati yang baru Terima kasih telah menonton